Sekali lagi kami merendahkan hati, menjelaskan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Karena kami percaya kami boleh hadir di tempat ini Menyanyi, memuji, mengakungkan nama Tuhan Atau karena menggerak Tuhan Dan kalau kami boleh membuka firmanmu, mengulang carinya Itu juga menggerak Tuhan Kami percaya Tuhan, engkau hadir mengurapi Allahmu Untuk menyampaikan isi hati Tuhan Kau hadir mengurapi setiap segi kami untuk mendengarkan Untuk memahami dan dimampukan melaksanakan firman Tuhan, hati kami sudah siap berfirman kepada kami Dengan nama Tuhan Yesus kami berhubung Amin Silahkan berhubung Shalom saudara sekalian Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh berkumpul Untuk mengadakan kebaktian Hari ini adalah thanksgiving day Atau hari ucapan syukur Setelah tema kita hari ini adalah Sudahkah yang terbaik Sudahkah yang terbaik Ku persembahkan kepada Tuhan Sudahkah yang terbaik Ku persembahkan kepada Tuhan Mari kita buka satu bagian firman Tuhan Di dalam Jelukas Fasal ke-7 Jelukas Fasal ke-7 Mari kita baca ayat ke-36 sampai dengan ayat ke-50 Jelukas Fasal ke-7 Kita baca ayat ke-36 sampai dengan ayat ke-50 Saya mengajak setelah membaca secara bergantian Saya membaca ayat ke-36 Setelah membaca ayat ke-37 Sini berganti sampai kepada ayat ke-50 Jelukas Fasal ke-7 Ayat ke-36 Demikian firman Tuhan Seorang farisi mengundang Yesus Untuk datang makan di rumahnya Yesus datang ke rumah orang farisi itu Lalu duduk makan Sambil menangis dia pergi berdiri Di belakang Yesus dekat kakinya Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya Dan menyekannya dengan rambutnya Kemudian ia mencium kakinya Dan meminyakinya dengan minyak waki itu Lalu Yesus berkata kepadanya Simon ada yang hendak Ada yang hendak ku katakan kepadamu Sahut Simon Katakanlah dulu Ada kedua orang yang berhutang Kepada seorang farisi Yang seorang berhutang ke rumah Dan mereka yang berhutang Karena mereka tidak sanggup membayar Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu Siapakah di antara mereka Yang akan terlebih mengasihi dia Dan sambil berpaling kepada perempuan itu Ia berkata kepada Simon Engkau lihat perempuan ini Aku masuk ke rumahmu Namun engkau tidak memberikan aku air Untuk membasuh kakiku Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata Dan menyekannya dengan rambutnya Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak Tapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi Lalu ia berkata kepada perempuan itu Dosamu telah diampuni Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu Imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Sampai sejauh ini kita membaca firman Tuhan Setelah sekalian dari teks yang kita baca hari ini Kita belajar dua pelajaran yang sangat penting Tentang thanksgiving Tentang mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang pertama setelah sekalian Kualitas dan sikap dalam memberikan ucapan syukur Dalam memberikan pelayanan kepada Tuhan Sangat ditentukan oleh kesadaran diri Artinya si pemberi persembahan Si orang yang melakukan pelayanan Sadar siapa dirinya Dan sadar kepada siapa dia memberikan persembahan ucapan syukur Dan sadar kepada siapa dia melayaninya Yang itu disebut dengan kesadaran diri Sadar siapa aku Sadar kepada siapa saya memberikan persembahan Sadar kepada siapa aku memberikan pelayanan Setelah teks hari ini memperkenalkan seorang perempuan Yang dikatakan sebagai seorang berdosa Dia bukan hanya seorang berdosa Kalau setelah baca di ayat ke-37 Maka dikatakan dia terkenal sebagai seorang pendosa Seorang berdosa Artinya semua orang tahu dia adalah seorang berdosa Kalau kita mempunyai referensi silam Maka kita menemukan bahwa perempuan ini Kemungkinan besar adalah seorang pelajur Setelah sekalian dari dulu sampai sekarang Pekerjaan pelajur bukan sebuah profesi Yang dimanggah-banggahkan orang Bahkan orang cenderung malu Dan merasa gina sebagai seorang pelajur Oleh sebab itu dalam bahasa Indonesia Orang berusaha memperbaiki konotasi negatif dari pelajur Istilahnya diganti Katanya pelajur itu kasar Diganti menjadi WTS Wanita tunasusila Itu tetap dianggap kasar Lalu diganti menjadi pekerja seks komersial Atau PSK Apapun namanya sederhana sekalian Pasti yang namanya pelajur itu sudah merasa hina Sebelum dihina orang lain Merasa dirinya kotor Sebelum dikatakan kotor Orang lain Tidak ada orang pangka seperti itu Sedera sekalian Belum pernah saya ketemu orang Yang bertukar kotor nama dengan saya Kamu kerjanya apa? Saya pendeta Saya kasih kartu Kamu kerjanya apa? Saya PSK profesional Tidak ada sederhana sekalian Tidak ada yang mau Semuanya malu Dan semuanya menyembunyikan sikap Atau menyembunyikan identitas diri Jadi perempuan ini diperkenalkan sebagai seorang pendosa Yang memaklukan Yang kedua Al kita memperkenalkan Yesus sebagai seorang superstar Seorang yang luar biasa agung dan mulia Dan sedang naik tahun dari puja-puja banyak orang Sebelum bagian firman Tuhan ini Al kita memperkenalkan Yesus adalah seorang pengacar yang luar biasa Pengacaran-pengacaran Yesus menakjubkan Sehingga orang berbondong-bondong datang mencari Yesus Mendengarkan Yesus berkhutbah Mendengarkan Yesus mengajarkan firman Tuhan Sehingga mereka mengatakan orang ini Mengajar tidak seperti orang pada umumnya Kami sudah mendengarkan banyak pengacar Tapi semuanya kalah dengan pengacar yang satu ini Jadi Yesus adalah seorang pengacar yang menakjubkan Lalu Alkitab juga menampilkan Yesus Sebagai seorang pembuat pengaku pujidat Yang spektakular Setelah sebelum ini Yesus dicatat melakukan banyak sekali pujidat Yang tidak pernah terpikirkan Dan tidak pernah dilakukan oleh siapapun juga Misalnya Yesus bisa menyembuhkan orang dari jarak jauh Yesus bisa membangkitkan orang mati Saya bisa membangkitkan orang hidup Sebenarnya sekalian ya Jadi Yesus bisa membangkitkan orang mati Yesus melakukan banyak sekali pujidat Jadi sebenarnya ada satu kontras Satu orang yang paling hina Satu orang yang paling mulia Dan yang akan kita sering terserahkan adalah Tuhan perempuan itu sadar diri Dia sadar dia begitu hina Yesus begitu mulia Dia sadar dia membutuhkan Yesus Bukan Yesus yang membutuhkan dia Ini penting saudara sekalian Dia sadar bahwa dia yang membutuhkan Yesus Dan Yesus tidak pernah membutuhkan dia Saudara kesadaran perempuan ini Membantu kita melakukan refleksi pada hari ini Ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani kemati gereja Atau di organisasi tempat kita melayani Atau kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Baik persembahan kecapan syukur maupun persembahan lainnya Saudara sekalian Bukankah kita juga begitu hina dihadapan Tuhan yang begitu mulia Bukankah kita juga seperti wanita ini atau perempuan ini Ketika diperhadapkan dengan Tuhan yang begitu maha mulia Hidup kita itu begitu kotor Hidup kita itu begitu tidak layak Saudara kita tidak mungkin segina pelacur di mata masyarakat Namun pada dasarnya kita adalah pendosa-pendosa yang membutuhkan Yesus sebagai juru selamat Oleh sebetulnya sederhana sekalian Seperti perempuan itu membutuhkan Yesus Bukan Yesus yang membutuhkan perempuan itu Setiap kita membutuhkan Tuhan Yesus Dan Yesus tidak pernah membutuhkan kita Yang membutuhkan kita Tidak ada yang membutuhkan Yang membutuhkan adalah kita Yesus yang memberikan kesempatan kepada kita Untuk melayani Jadi sederhana sekalian Kalau hari ini kita boleh melayani Tuhan Itu adalah karena anugerah Tuhan Kalau hari ini kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan Itu adalah anugerah Tuhan Mengapa sederhana sekalian Karena kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus Sudah merupakan kemuliaan yang sempurna Kemuliaan yang sempurna tidak bertambah dan tidak berkurang Kalau kita memuliakan Tuhan Kemuliaan Tuhan tidak bertambah Kalau saudara dan saya menolak memuliakan Tuhan Kemuliaan Tuhan tidak berkurang Kalau begitu untuk apa kita memuliakan Tuhan Ketika kita memuliakan Tuhan Bukan untuk Tuhan Tapi untuk saudara dan saya Supaya hidup kita diberkati Dan hidup kita berarti Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan Kekayaan Tuhan tidak bertambah Karena kekayaan Tuhan sudah sempurna Kalau saudara dan saya tidak memberikan persembahan kepada Tuhan Kekayaan Tuhan juga tidak berkurang Lalu mengapa saudara dan saya diberi kesempatan Untuk memberi persembahan kepada Tuhan Adalah supaya uang saudara dan saya Kehidupan saudara dan saya Ketika melayani Tuhan Ketika memberikan persembahan Tuhan Ketika memberikan persembahan Tuhan Maka hidup kita menjadi berarti Di hadapan Tuhan Jadi saudara sekalian ingat baik-baik Semua yang dapat kita lakukan Persembahan yang dapat kita berikan Pelayanan yang dapat kita lakukan Itu semua adalah kesembahan khusus yang terberikan Itu adalah Semua adalah Tanduker Nah saudara ketika saya menyiapkan firman Tuhan Sampai di tempat ini Saudara-saudara Saya merebutkan Di luar daripada kerincah ini Masih banyak orang yang lebih baik daripada saudara dan saya Tapi mereka tidak punya kesempatan Datang ke dalam ruangan ini Berdiri di hadapan Tuhan Dan menyembah kepada Tuhan Mengapa saudara sekalian? Karena Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada mereka Saya katakan banyak sekali Pemusik-pemusik Penyanyi-penyanyi Yang jauh lebih baik daripada kita Tapi mereka sama sekali Tidak punya kesempatan Untuk mengayani Tuhan di dalam gereja Mengapa saudara sekalian? Karena Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada mereka Bukan karena mereka kurang bintar dan kurang baik Masih banyak orang yang lebih kaya daripada saudara dan saya Kenentukan lebih tinggi daripada saudara dan saya Tapi tidak punya kesempatan Untuk mengayani Tuhan Untuk mempersempahkan uangnya kepada Tuhan Kenapa saudara sekalian? Karena Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan Jadi hari ini mari kita punya konsep yang benar Ketika kita melayani Tuhan Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan Ketika kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Bukan Tuhan membutuhkan kita Tapi kita yang membutuhkan Tuhan Kita perlu membawa diri kita ke hadapan Tuhan Dipakai oleh Tuhan Supaya hidup kita berarti Kita perlu membawa harta kita untuk dipakai oleh Tuhan Supaya harta kita berarti Kita perlu membawa waktu seantara kehidupan kita Untuk dipersembahkan kepada Tuhan Supaya semua itu berarti Kalau tidak saudara sekalian Di hadapan Tuhan Semua itu tidak ada nilainya Kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu mulia Dan Tuhan sudah mahal kaya Nah setelah pemahaman seperti ini Membantu kita untuk menghindarkan diri Untuk mempunyai dua sikap yang tidak benar Ketika kita memberikan persembahan Ketika kita memberikan pelayanan kepada Tuhan Dua sikap ini setelah yang pertama Ketika kita memberikan persembahan Ketika kita melakukan pelayanan Kita merasa diri sebagai orang yang berjasa di dalam Tuhan Berjasa kepada Tuhan Tuhan membutuhkan saya Gereja membutuhkan saya Kalau Tuhan tidak saya kasih persembahan seperti ini Maka Tuhan gerejanya tidak bisa bertumbuh Gerejanya tidak bisa berjalan Gereja membutuhkan saya Kalau tidak ada jatuh uang dari saya Gereja yang ikut keuangnya koneks Sederhana jangan punya sikap seperti ini Harus punya sikap Kalau saya tidak mau mempersembahkan uang ini Tuhan akan pakai uang-uang lain untuk menunggu Kalau saya tidak mau mempersembahkan talenta saya Diri saya itu melayani Tuhan Tuhan bisa pakai orang lain untuk memuliakan namanya Nah saudara sikap pertama ini Kalau kita merasa saya melayani Saya memberikan persembahan Maka saya berjasa Sebenarnya saudara tidak sedang melayani Saudara tidak sedang memberikan persembahan Tapi saudara sedang memberikan sumbangan Sumbangan kepada yayasan sosial Sumbangan kepada sesuatu Itu bolehlah saudara Saudara bercasa Nama saudara besar-besar Dipampangkan di satu tempat yang Terhormat saudara-saudara Jangan marah seperti ini Dalam gereja Gereja ini milik Tuhan Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang maha mulia Tuhan yang maha kaya Ingat Kalau kita boleh melayani Itu adalah karena anda Sikap kedua Yang tidak benar ketika kita memberi persembahan melayani Adalah ingin dipalas Saya memberi seolah-olah pancing Ya saya beri sedikit Tuhan palas Saya dengan tangan Saya mau melayani supaya saya dipercati Saya mau beri supaya saya dipalaskan 100 kali lipat 200 kali lipat Nah saudara sikap seperti ini Saudara bukan memberi persembahan dan pelayanan Tapi saudara-saudara Berinvestasi Kalau saudara kalimat ini Yang berkata Investasi ini Sudah masuk di dalam gereja Bapaknya gereja pendetanya Dengan berani berkontak di depan lipat Kalau kamu beri persembahan Kamu sudah investasi di hadapan Tuhan Kamu investasi berapa Maka Tuhan akan balas kamu berapa Saudara ini tidak benar sama sekali Alkita tidak mengajarkan investasi Alkita tidak mengajarkan Tuhan Tuhan sudah memberi kepada kita Tuhan sudah menitipkan kepada kita Dan semuanya dalamnya Tuhan Dan kalau kita bisa kembalikan Itu hanya karena Anakkan Tuhan Terus ada satu gereja Di Indonesia Gerejanya besar Lalu diundang satu pendeta Yang terkenal Pendeta itu mengatakan Dia memberi karunia khusus Karunia apa? Karunia melipat gandakan Lalu mereka ambil Mereka isi sebesar-besarnya Berapa investasi kamu? Masa investasi kamu cuma segini? Masa kamu percaya? Jadi kalau kamu pasang ya Setelah sekalian seperti judi gitu ya Masa pasangnya cuma segini? Dan hanya seratus kali lipat Seribu kali lipat Lalu perlomba-lomba Masukkan ke dalam kota persembahan Dan pendeta yang masuk ke dalam kota persembahan itu Lalu memberkabih Dan mengatakan Wangung sudah diripatkan Setelah sekalian ini adalah Pengacaran-pengacaran Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Kalau sekarang memberi Dengan motivasi seperti ini Bila kita berkobat pada hari ini Bahwa kita bisa melayani Tuhan Kita bisa memberi Bukan karena kita hebat Bukan karena kita lebih baik Daripada orang baik Tapi terlebih dahulu Tuhan Yang menitipkan itu kepada kita Memberikan itu kepada kita Dan Tuhan mau memakai kita Adalah atas belas kasih daripada Tuhan Dan ingat Kalau kita memuliakan Tuhan Kemuliaan Tuhan itu tidak bertambah Kita tidak memuliakan Tuhan Kemuliaan Tuhan tidak berkurang Lalu kalau kita diberi kesempatan Memuliakanlah Tuhan Adalah sebaik hidup saudara Menjadi berarti di dalam dunia ini Yang kedua saudara sekalian Pelacaran yang kita pemulai dari teks ini Adalah kesadaran diri Yaitu kesadaran bahwa Kalau kita melayani Karena anak terat Melayani betapa Inanya diri kita di hadapan Tuhan Dan betapa mulia Akunya Tuhan di hadapan kita Itu akan membuat Kita tidak Hitung-hitungan Tidak hitung-hitungan Ketika kita melayani Banyak penafsir menyeroti mahalnya minyak yang dipersembahkan oleh Tuhan Perempuan itu Memang benar saudara sekalian Secara tradisi Minyak yang dipersembahkan atau minyak yang dipecahkan Dituangkan ke kaki Yesus Itu adalah minyak Ya ada yang mengatakan itu adalah minyak narwas Minyak itu mahal sekali Jadi perlu tabungan Gaji satu tahun Untuk membeli satu botol seperti itu Jadi kalau saudara Ya bekerja satu tahun Saudara Masa satu tahun Tidak makan Tidak pakai Wah itu kutu saudara sekalian Jadi kutu dipakai Lalu ditabung Baru bisa beli minyak itu Jadi minyak itu sangat mahal Dan minyak itu sangat penting Dan kaum wanita Kau perempuan pada waktu itu Hanya akan memakai minyak ini Untuk momen-momen yang sangat penting Di dalam kehidupan mereka Misalnya ketika menikah Baru dipecahkan Dan dipakai Nah saudara sekalian Tentu perempuan ini Bukan seorang kaya Kalau dia kaya Dia tidak mau jadi pengacur Karena dia tidak kaya Saudara sekalian Maka dia melakukan pekerjaan Yang terhina seperti itu Jadi saudara Dia mengumpulkan dengan susu sapaya Uang Lalu dia beli minyak narwas Memang penting Persembahan itu mahal Namun saudara sekalian Ada sesuatu yang lebih mahal Yang dipersembahkan oleh perempuan ini Daripada minyak narwas itu Minyak narwas itu memang mahal Ada yang lebih mahal Yang dipersembahkan oleh perempuan ini Apa yang dia persembahkan Saudara sekalian Persembahan yang dia berikan Yang lebih mahal Daripada minyak narwas itu Itu adalah Mempersembahkan Harga dirinya Kepada Tuhan Setelah tidak gampang Bagi perempuan ini Untuk bisa Mempersembahkan Harga dirinya Untuk membawa minyak narwas itu Ini sampai kepada kaki Yesus Kenapa? Karena kebudayaan pada saat itu Kalau ada pesta Ada laki-laki yang boleh masuk Perempuan tidak boleh masuk Kalau ada perempuan Boleh masuk Itu diundang secara khusus Dan kalau menarwas masuk Itu bukan perempuan yang baik-baik Apalagi saudara sekalian Kalau kita mengatakan Yang mengadakan pesta ini Adalah seorang farisi Seorang farisi pada waktu itu Adalah seorang yang Mau di jabatan yang penting Jabatan politik yang penting Jabatan keagamaan yang penting Jadi ketika berbicara Tentang jabatan keagamaan Maka ini undang-undang Sesama orang farisi Jadi banyak sekali orang farisi Pemimpin-pemimpin agama berkumpul Dan ketika pemimpin-pemimpin Agama berkumpul Maka aura yang muncul Di tengah-tengah mereka Itu adalah aura moral yang tinggi Etika yang tinggi Di tengah-tengah aura moral yang tinggi Etika yang tinggi Seorang perempuan Yang terkenal Sebagai seorang pelajut Harus menerobos semua itu Masuk ke atas kaya Itu tidak tambang Nah saya rasakan Banyak orang hari ini Tidak mau melayani Bukan karena tidak mampu Bukan karena tidak punya waktu Tetapi tidak bisa menerobos keakuan aku Tidak bisa menerobos halangan-halangan yang menghalangi dirinya Aku mau melayani Tapi jangan saya ya Saya pemaluk Jangan saya deh Orang lain saja Jangan saya deh Saya tidak layak Segera untuk melayani Itu perlu menerobos Satu konfonsor Kita harus menerobos Hal-hal yang menghalangi kita Supaya kita bisa maju Untuk melayani Jadi yang pertama Dia harus menerobos Kerumunan lagi Orang-orang penting Dan sampai ke bawah kaki Yesus Lalu yang kedua Dia harus membuka kerudungnya Menurut catatan tradisi Perempuan-perempuan bahai-bahai pada waktu itu Kemana-mana harus pakai kerudung Sebenarnya sebagian Jadi dia sampai kepada kaki Yesus Nah bagaimana dia sampai kepada kaki Yesus Alkitab ayat 36 mengatakan Yesus masuk ke rumah Orang itu Yesus duduk di sana Nah Alkitab dari Indonesia Menurut kemana menjadi duduk Nah kebiasaan orang pada saat itu Berpesta Mereka tidak duduk Tapi mereka berparing Jadi ini kepala Yesus Ini kaki Yesus Jadi Yesus berparing Seperti ini Nah ini kakinya Di ujung sini Jadi tangannya kira-kira seperti ini Ya saya bahkan Kalau makan terus Capek Tapi kalau sudah terlalu Mungkin tidak Atau mereka punya alam khusus Sehingga tidak capek Jadi karena paring begini Ujung kakinya ada di sana Maka perempuan itu Bisa sampai kepada ujung kaki Yesus Lalu dia menakis di depan orang Adalah hal yang melakukan Dia membuka kerudungnya Karena dia menyekak kaki Yesus Dengan rambutnya Dia menuangkan minyak wangi Kepada Yesus Kristus Sedera sekalian Dengan kata lain Wanita ini Mempersembahkan Harga dirinya Kepada Tuhan Atau sedera Ada orang bertanya Terbikir Apakah wanita ini Masih punya harga diri Sedera sekalian Sebenarnya dia sudah Tidak punya harga diri lagi Lalu dia berani Datang kepada Tuhan Tapi justru Ketika dia datang kepada Tuhan Dia melayani Tuhan Harga dirinya Dibulikan oleh Tuhan Dan dia menjadi Seorang pekabat injil Yang dicatat di dalam Walkitab Dan dipacah oleh manusia Sepanjang japan Jadi sedera lihat Bukan Yesus yang membutuhkan dia Tapi dia membutuhkan Yesus Ketika dia berani Mempersembahkan dirinya Kepada Tuhan Ketika dia mempersembahkan Apa yang terpenting Termaaf dalam dirinya Kepada Tuhan Sesuatu yang hilang darinya Dipulikan oleh Tuhan Sesuatu yang tidak bernilai Di dalam dirinya Dijatikan bernilai Oleh Tuhan Mengapa Dia melakukan Pengurbanan seperti ini Jawabannya karena dia sadar Betapa Hinanya dia Betapa kuliah dengan Yesus Bahwa dia yang butuh Yesus Bukan Yesus yang butuh dia Dan ketika dia merasa Yesus begitu baik kepada dia Maka persembahannya Lahir dari ucapan syukur Yang ada di dalam Jadi sederhana Kalau tidak sadar diri Maka setiap kali kita melayani Setiap kali kita memberikan persembahan Kita tidak Hitung Tuhan Saya ingat secara sekitar 20 tahun yang lalu Dia lama sekali Saya masih tinggal di kota Puan Pianak Suatu sore Saya duduk di ruang tamu di rumah kami Lalu tiba-tiba ada satu orang masuk Dia tawarin Apa dia tawarin Dia jual kue Dia bawa kue Satu keranjang Dia jual kue Kok mau makan kue Katanya ya Saya tanya berapa Ya saya lupa Saudara sekali Tapi saya lihat kuenya Saya tidak minat Tidak ingin makan Enggak deh Saya juga ya Lalu dia tawarinya Enak loh Kuenya ini Ayo makanlah Makanlah sedikit ya Ya beli lah Katanya Lalu saya iseng-isen Saya tanya berapa Saya lupa Saudara sekali Karena sudah hampir 20 tahun Kira-kira begini ya Kira-kira dua ribu Satu biji kue Saudara pada waktu itu Dua ribu rupiah Bukan dolar Dua ribu rupiah Nah lalu saya tawar Saya iseng-isen tawar Dua ribu lima ratus ya Aslinya dua ribu lima ratus Saya tawar dua ribu boleh Enggak tau lima ratus Ya Dua ribu lima ratus Saya tawar dua ribu boleh enggak 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 boleh Katanya Enggak boleh Nah terus segera ketawa Di bangtiana Masih banyak sekali Kalian Chinese Yang hidup di toek Kalian di bawah Ini orang Chinese Ibu-ibu Saudara-sakalian Nah Saya bilang dua ribu lah Dia bilang Bahasa Chinese Bahasa Indonesia Kurang lancar Saudara-sakalian Dia ngomong rugi lah Tapi dia ngomong Nggak bisa ngomong Indonesia Dia ngomong rugi lah Wah kaget saya ya Tawar lima ratus Dia bilang saya gila Saudara-sakalian Ya Rugi lah Katanya ya Maksudnya rugi lah Saudara Nah setelah Tawar lima ratus Dia bilang saya rugi Saya gila Saudara-sakalian Nah akhirnya Saya bilang Kakak-kakak Adik Adik Lalu dia mau pergi Lalu dia mau pergi Saya merasa kasihan Lalu saya masuk Saya panggil Saya punya baju Punya calonan yang bekas Yang sudah tidak pas Dengan saya lagi Saya kasih kamu Kamu mau kan Lalu dia bilang Mau 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 Ya Saya coba masuk Lalu saya ambil Dua-dua-dua baju Ya dua-dua-dua Bacaanak Banyak yang bagus Saya masuk ke dalam Sampai Saya ingat cukup besar Sudah-dua-dua Hitung-hitung Saudara-dua Sekalian Cuci kegang Lalu saya kasihkan kepada dia Nah ketika saya kasihkan kepada dia Saya melihat Matanya bersinar-sinar Saudara-sinar Saudara-sinar Lalu apa yang dia lakukan Dia buka kerancang Dia buka kue Dan makan Makan-makan Katanya Silahkan Kratis Katanya Saudara-sinar Saya tidak ingat apakah saya makan Atau tidak Saya mungkin harus tidak makan Karena ingat saya Saya tidak suka kuenya Tapi yang saya mau katakan Saudara-sinar Saudara-sinar Diharus malu Dia membutuhkan kue ini Dikasih celana bekas Baju bekas saja Ketika dia memaini saya Dia tidak hitung-hitung Yang sama saya Sebelumnya Tawar 500 Dia bilang Saya tidak Tapi sekarang Saya cuma kasih Dia celana Baju bekas Dia bilang Tidak perlu Itu Silahkan makan Sepuluh Setelah Tuhan Tidak pernah Memberikan celana Bekas kepada kita Tuhan tidak pernah Memberikan bekas-bekas Tuhan memberikan Nyawanya yang segar Tuhan memberikan Darahnya yang segar Tuhan memberikan Kehormatannya yang terbesar Tuhan memberikan Dirinya Sepenuhnya Kepada Saudara dan saya Untuk menangun Dosa Saudara dan saya Di kayu salif Dan seringkali Saudara-saudara Kita katakan Kita bersyukur Berterima kasih Tapi ketika kita Diminta Memelayani Tuhan Kita hitung Hitungan dengan Tuhan Ketika kita Diberi kesempatan Untuk memberikan Persembahan Ucapan syukur Kita hitung Hitungan dengan Tuhan Kalau saya beri ini Bagaimana saya Api Saudara di hari Thanksgiving ini Saya mengajak juga Kembali Belajar Tua sikap Atau Tua persembahan Yang dipersembahkan Dan oleh perempuan Tadi dihajakan Yang pertama Pada kita belajar Untuk mempersembahkan Harka diri Kita di dalam Saya kira Ini penting Saudara-saudara Dasar dari Pelayanan Tidak terkenal Tidak terkenal Tidak terkenal Tidak terkenal Dan Menerakan Tuhan Tuhan Saudara Mempersembahkan Harka Itu sulit Sulit Saya tahu Mempersembahkan Harka Itu sulit Tapi sulit Lebih sulit Mempersembahkan Harka diri Hari ini Kita belajar Dari perempuan Ini Bagaimana Dia mempersembahkan Harka diri Menerobos Kaum Laki Menerobos Kala Rasa Malunya Kebinaan Dirinya Mempersembahkan Diri Kepada Dua Itu dimulai Dengan Mempersembahkan Harka diri Melepaskan Harka diri Untuk Melayang Tuhan Dan sebenarnya Tanpa kita Salah Sebelum Perempuan Ini Mempersembahkan Harka dirinya Yesus Sudah Tentang Bina Mempersembahkan Harka dirinya Untuk Salah Dan Salah Untuk Yesus Relang Menlepaskan Harka dirinya Sebagai Allah Yang Panah Kuasa Allah Yang Terhormat Di surga Selamanya Dipuja oleh Tuhan Untuk Datang Menjadi Seorang Hamba Untuk Datang Menjadi Seorang Bayi Yang Hina Seorang Laki Laki Yang Dihina Orang Dia Rela Melepaskan Semua Kekayaan Dirinya Harka dirinya Dia Tetap Melayani Sedera Sekalian Meskipun Pelayanannya Tidak Laki Selama Yesus Melayani Dia Tidak Diharkai Dia Ditolak Dia Disalah Fahami Dia Difitnah Dia Dipunuh Tapi Dia Tetap Setia Melayani Jadi Sedera Yang Menentukan Apakah Kita Sadar Diri Dan Kerebaan Kita Untuk Melepaskan Si aku Di hadapan Tuhan Aku rela Melepaskan Segala Dan yang Paling Yang Paling Sulit Dilepaskan Adalah Harga Diri Mari Kita Bertekad Untuk Melayani Mari Kita Bertekad Untuk Memberikan Persembahan Ucapan Syukur Meskipun Persembahan Kita Tidak Diharkai Meskipun Pelayanan Kita Tidak Diharkai Meskipun Kita Disalah Fahami Bahkan Ketika Kita Difitnah Ketika Kita Dikorbankan Ketika Kita Dihina Ketika Kita Dijalekan Karena Melayani Tuhan Ketika Kita Sudah Melepaskan Diri Dan Kita Katakan Yang Membutuhkan Itu Aku Untuk Tuhan Bukan Tuhan Membutuhkan Aku Membutuhkan Aku Melayani Karena Aku Membutuhkan Tuhan Aku Memberi Persembahan Karena Aku Membutuhkan Tuhan Bukan Tuhan Membutuhkan Aku Sebenarnya Kalau Semua Kalau Pelayanan Sukses Kita Diharkai Sulit Mengukur Ketulusan Dan Motivasi Pelayanan Kita Justru Ketika Kita Ditolak Ketika Kita Salah Pahami Ketika Kita Diserang Ketika Kita Dividna Saat Itulah Segera Motivasi Ketulusan Pelayanan Kita Itu Akan Terpuji Akan Ketika Akan Kelihatan Apakah Kita Melayani Tetap Mempertahankan Harga Diri Saya Atau Kita Melayani Dengan Tetap Lebih Dambul Melepaskan Harga Diri Saya Yang Ketua Mari kita Mempelajar Mempersembahkan Harta Sebagai Tanda Ucapan Syukur Kepada Tuhan Setelah Kita Melepaskan Harga Diri Segera Lebih Kampang Dan Persembahkan Harta Kita Tapi Pertanyaan Pertanyaan Saya Sama Apakah Anda Dan Saya Masih Hitung Ketika Memberikan Kesimpahan Kesimpahan Ucapan Syukur Setelah Bahasa Yang Paling Lurus Paling Jelas Dan Paling Lampur Pertanyaan Pertanyaan Apakah Anda Pelit Kepada Allah Apakah Anda Pelit Kepada Allah Allah Tidak Pernah Pelit Kepada Kita Allah Tidak Pernah Memberikan Yang Terbaik Kepada Kita Apakah Kita Membalas Dengan Sikap Yang Pelit Kepada Allah Beberapa Waktu Lalu Orang Kirin Satu Broadcast Kepada Saya Dan Ceritanya Tentang Persembahan Dan Saya Percaya Sebagai Secara Pasti Menerimanya Saya Adaptasi Kedalam Konteks Singapura Ceritanya Begini Untuk hari Kalau Sudah Punya 50 Dollar 50 Dollar 55 Dollar Dan Sudah Ketengah 50 Dollar Ini Saya Pakai Untuk Piknik Ke Eropa Orang Akan Menter 50 Dollar Piknik Ke Eropa Oh Apakah Berenang Di Sana Kalau Sudah Punya Uang 50 Dollar Dan Sudah Katakan Saya Akan Belanja Di Mall Sudah Bilang Kalau Kecil Beli Sepatu Saja Setelah Diskor Tama Diskor Tama Diskor Masih 59 9 Dollar Tahan Enggak Jukuh Kalau Sudah Punya 50 Dollar Dan Sudah Bawa Keluar Gak Makan Di Restoran Bisa Pesan Apa Sudah Sekalian Air Mineral 3 Teh Panas Satu Mungkin Sudah Habis Sudah 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 Orang Gila Buku Sudah 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 Punya 50 Dollar Sudah Terlalu Kecil Sudah 50 Dollar Bindi ke Eropa Nggak Mungkin 50 Dollar Belanda Di Mall Terlalu Kecil Makan dengan keluarga di restoran terlalu kecil Ketopo buku terlalu kecil Dicoba bayangkan 50 dolar itu setelah keluarga dan masukkan ke kantong kolektor Besar Luar biasa besar Bagi sebagian dari kantong Setelah ini ironis Kita katakan Tuhanlah besar Tuhanlah baik Tapi beberapa sering Ketika kita ditanam Untuk memberi persembahan Kita hitung Dan bahasa yang tidak enak yang saya katakan Kita begitu berulit Bepada Allah Dan di hari Thanksgiving Mari kita renungkan Yesus berkata Nyawa ku Berikan kamu Apa yang kau berikan Sudahkah yang terkau Kupersembahkan kepada Tuhan Kesembahan yang terbaik Kesembahan yang wajib Dari kesembahan diri Aku yang membutuhkan Tuhan Tuhan yang membutuhkan Tuhan Kesembahan diri Bahwa Aku harus Merepaskan Harga diri Untuk melayani Dengan bersama Aku akan membawa Harga diriku Lalu Dikatuk 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 Tapi Dikatuk 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 Untuk selalu bersyukur, ajar kami untuk selalu menyadari siapa untuk kami, dan siapa untuk kami. Ajar kami untuk mengetahui bahwa ketika kami diberi kesempatan lain, bukan karena Tuhan tahu untuk kami, tapi kami butuhkan Tuhan, kalau kami diberi kesempatan untuk memberi ucapan syukur, bukan Tuhan butuhkan uang kami, tapi kami butuh mempersembahkan uang kami, supaya uang kami menjadi bernilai dan berharga di dalam dunia. Ajar kami untuk belajar, belajar dari Tuhan, yang terlebih dahulu melepaskan sebuah uang kami, tidak, saya tidak apapun yang berjalan, tapi mulai di dalam pertulusan untuk berbicara. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih.